Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Anak raja pergi ke Makkah Pergi ke Makkah membawa lemang Sudah lama berceramah Inilah rasanya menengok ke bawah gamang Tinggi gitu Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Alim ulama cerit pandai tokoh masyarakat Tokoh adat yang besar tak diimbau gelar yang kecil tak disebut nama Encik puan-puan tuan-tuan jemputan majlis Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya sampai ke airport tadi Langsung disambut Bapak Perti Gubernur Dan diberikan kesan pertama Itulah dia namanya Bapak Perti Gubernur Bapak Perti Gubernur Bapak Perti Gubernur Bapak Perti Gubernur Anak Raja memakan rambai Rambai dimakan di hari petang Jamaah jangan melambai Isi ceramah Ustadz bisa hilang Ada apa dengan batik besurek Ternyata di batik itu ada surik Surik itu apa? Surat Surat itu apa? Tulisan Arab Ustadz Somad ini tulisan-tulisan Arab Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim Artinya apa? Orang bengkulu sejak dulu tidak ada yang buta huruf Al-Quran Di batiknya bukan sekedar gambar Di batiknya bukan sekedar tulisan Tapi tulisan huruf-huruf Al-Quran Kalau ada orang bengkulu tak bisa baca Quran Pindah dari bengkulu Ini menunjukkan masyarakat bengkulu Masyarakat yang religius agamis Cinta kepada Allah, betul? Makanya di hari ulang tagutnya yang ke setengah abad Ulang tagut emas, ulang tagut yang kelima puluh Yang dipanggil ustadz, bukan penyanyi dangdut Pakai rok pendek Hai Bupati Wali Kota Hai para gubernur seluruh Indonesia Kalau kalian mau memperingati ulang tagut gubernur Ulang tagut bupati, ulang tahun wali kota Ulang tagut kabupaten, ulang tahun provinsi Tirulah apa yang dilakukan bengkulu Begitu orang bengkulu bersyukur kepada Allah Ini mensyukuri nikmat Allah Dibuatkan pentas, dipanggil penyanyi Tingginya 160 cm, kainnya 50 cm Ditutup lutut, terbuka bahu Ditutup bahu, terbuka lutut Lutut berkudis, hitam pula Yang menonton di bawah, atu-atu Meleleh air liur, menengok penyanyi dangdut Menengok penyanyi dangdut, meniti air liur Balik ke rumah, meniti air matur Tapi orang bengkulu bersyukur kepada Allah Dengan cara mendengarkan publik akbar Dibuat pentasnya di mana? Di halaman masjid Supaya apa? Mendapatkan pahala ikhtikaf Karena dari dalam masjid, keluar masjid Tidak putus syarf Allahu Akbar Dari mulai Adinda Qariah Tadi naik ke pentas Membaca ayat Quran Sampai hari ini sudah tiga gulung tisu habis Bukan karena keringat kepanasan Tapi ingus dan air mata tak berhenti meleleh Apa yang Ustaz tangiskan? Adikku, mungkin nikmat Allah pada dirimu tak sempurna Tapi rupanya ada yang lebih sempurna Engkau hafal Al-Quran dan juara di Musabakoh Tilawati Al-Quran Nasional Mendapatkan beasiswa dari Bapak Menteri Agama Matanya terpejam Tapi hatinya terbuka Dipejamkannya mata Nampak ayat-ayat Al-Quran itu mengalir Orang yang tidak mengerti Orang yang tidak faham Kenapa anak gadis bengkulu bisa hafal Quran Padahal tidak menengok ayat Quran Padahal tidak membuka ayat Quran Kenapa? Karena memang dari dulu bengkulu sudah tertulis dikainnya di bajunya ayat-ayat Al-Quran Allahu Akbar Tapi orang bengkulu tidak meninggalkan darah seni Itulah mengapa ada tetap bunga Bunga apa? Raflesia Masya Allah Negeri ini disebut dengan tanah bumi Raflesia Lalu kemudian begitu tadi setelah disambut dengan batik Ibu Surek Disambut pula dengan seni Seni batik sudah Seni apalagi Ustaz disambut tadi Dengan seni tarik Tapi mohon maaf Dulu pernah saya ditanya oleh kabupaten Assalamualaikum Ustaz Soma Waalaikumsalam Apa hukumnya menyambut tamu dengan tari persembahan? Katanya tari persembahan itu syirik Karena sembah Kalau kamu katakan persembahan itu syirik Kalau begitu tak usah buat tari persembahan Lalu tari apa? Tari welcome Welcome selamat da Selamat datang Tari welcome tetap juga tidak baik Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis rambutnya terbuka Datang kalian ke Bungkulu Tadi yang menari rambutnya tertutup Semua pakai jilbab Hanya saja ketika mereka menari saya menunduk Kenapa Ustaz menunduk? Karena anak gadis cantik-cantik Kalau saya tengok Kamera jamaah ke mata saya Maka saya menunduk Maka usul saya ke depan Akan datang Tari tetap ada Tapi dilatihlah anak-anak TK Setuju? Jadi nanti tamu-tamu Menteri-menteri Pejabat-pejabat datang dari Jakarta Disambut dengan tarian tradisi Bungkulu Tapi anak TK Memangnya kalau anak gadis kenapa? Kalau anak TK yang menari Menengok anak TK Ingat kita anak di rumah Tapi menengok anak gadis Lupa bini di rumah Setuju? Cantik Bagus Pakaiannya sopan Roknya tadi panjang Nah Ustaz nengok juga Roknya panjang Sementara di dalam pesawat tadi Dari Cengkareng Saya dari Jakarta Dari Cengkareng ke Bungkulu Yang di dalam pesawat itu Roknya panjang juga Cuma resleting Tidak berpasang Ustaz nengok Saya tidak menengok Tertengok Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Sampai di airport Berjumpa pula Dengan artis Tapi bangga kita Pakai jilbab juga Rachel Maryam Saya nge-fans juga Nama dia Fan yang berjilbab Mudah-mudahan yang belum Pake jilbab Pake jilbab InsyaAllah Ibu-ibu Apa kabar ibu? Sehat? Mudah-mudahan Suami ibu Istiqamah sama ibu Aja Ini tidak ada Yang tak pakai jilbab Semuanya pakai jilbab Ini kenapa tak pakai jilbab? Laki-laki Sedara-laki yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Sampai kami di airport Disambut Diberikan pula Tepak sirih Saya begitu Menengok sirih Langsung trauma Karena dulu Pernah waktu saya dakwah Di kampung pedalaman Di suku Melayu tua Suku terasing Di tengah hutan Masuk kami Kepala suku Mengambil sirih Saya pun mengambil sirih Diolesnya Kapur Saya pun oleskan kapur Diambilnya gambir Saya ambil gambir Diberinya pinang Saya ambil pinang Dilipatnya Saya lipat Dikunyahnya Saya kunyah Dia senyum Saya tak senyum Menengok daun sirih Kacau sekali nih Mati kita sekali nih Pak gubernur Bebisi Kata pak gunut Sobek aja sikit Sobek aja sikit Saya pun sobek sikit Saya kunyah-kunyah sikit Apa maknanya Selama engkau datang ke Bengkulu nanti Mungkin ada rasa kelat Mungkin ada rasa pahit Mungkin ada rasa pedas Mungkin rasa ada pedar Telanlah itu sebagai nikmat Awal mengunyah sirih Terasa kelat Terasa pedar Terasa pahit Tapi kalau kau kunyah sirih ini Insya Allah Maka gigimu Tidak akan dimakan Ulat Betul? Makanya nenek-nenek kita dulu Mana ada ulat Menggigit giginya Menengoknya aja Ulat itu takut Hitam Sekarang Putih Cantik gigi Rupanya gigi palsu Artinya apa? Kalau kita berkunjung ke negeri orang Makanya ketika pesawat mendarat Langsung saya baca doa Allahumma inni as'aluka khairaha Wa khairama fiha Wa khaira ahlaha Aku memohon kebaikan bengkulu Kebaikan penduduknya Membandingkan kebaikan bumi rafflesia Allahumma inni a'udhu bika min syariha Wa syari mafiha Wa syari ahlaha Aku mohon dijauhkan Dari segala kejelekan Kalau ada bengkulu Dan kejelekan penduduknya Mana ada tahu ada niat yang tidak baik Dan kejelekan Tapi sampai saat ini Rasanya yang saya terima Semuanya kebaikan 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 Menunjukkan masyarakat bengkulu Sudah islam sejak lama Tertulis huruf Al-Quran di kain batiknya Maka jangan sebarkan agama Kepada orang bengkulu Yang sudah beragama Betul? Itu diatur oleh undang-undang dasar Regara kesatuan Republik Indonesia Tidak boleh Menyebarkan agama Kepada orang yang sudah beragama Kristen Hindu Katoli Protesta Kung Hucu Islam Kita orang islam Tidak mengganggu Non muslim Wala anabidu ma'abadum Wala an tum ma'abidu Nama a'abud Lakum denukum Tapi umat islam Jangan diganggu Orang islam itu Seperti lebah Bagaimana lebah Masalul mu'minin Perempamaan orang beriman Orang islam Kamasalin Nah Seperti lebah Bagaimana lebah Lebah tidak pernah memakan yang jelek-jelek Yang dimakan lebah Saripati bunga yang manis-manis Pernah tak bapak ibu nengok lebah makan gulai jengkol Maka orang islam juga begitu Yang dimakannya hanya yang halal-halal saja Betul? Yang haram tidak Dua Lebah Tidak pernah mengeluarkan yang tidak baik Yang dikeluarkan lebah Madu Manis Nikmat Tapi kalau diminum Orang tidak kena penyakit diabetes Meletus Sehat Saya jumpa dengan dokter Saya jumpa dengan dokter Ustaz Samad Ya Ustaz ceramah kemana mari Mobile ke kiri ke kanan seluruh negeri Apa suplemen yang ustaz makan? Tak ada Nasi putih Air putih Ustaz harus minum madu Sekarang madu banyak tak asli pak dokter Tapi kawan saya ada yang ngasih tahu Cara ngetes madu Bawa pulang ke rumah Kalau istri marah Berarti asli Ustaz jangan lalu kaya hati kami Kami nunggu ustaz dari jam 10 pagi tadi disini Dari tadi malam pak ustaz Yang dari jauh ustaz somat Ini hotel-hotel di Bumkulu Banyak yang penuh Karena mereka menginap sejak tadi malam disini Semua yang berangkat dari tadi malam Sampai siang ini Sampai pulang sore nanti Semuanya mendapatkan pahala jihad Fisabilillah Siapa yang keluar rumah Dengan niat menuntut ilmu Fawafisabilillah Maka dia sama Seperti orang yang berjihad Fisabilillah Hatta yarjah Sampai dia pulang ke rumah Dari mulai berangkat kemarin sore Menginap tadi malam Hotelnya dia bayar Makannya dia cari Sampai pagi tadi Sampai siang tadi Sampai sore ini Sampai pulang nanti Tapi dengan syarat selesai pengajian Pulang ke rumah Jangan sampai nanti malam jam 2 Tak pulang pulang Istri menelpon Assalamualaikum abang Waalaikumsalam Abang dimana Jihad Itu bukan jihad Jahat itu Bapak-bapak sehat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bapak-bapak Istiqamah dalam Iman dan Islam Masya Allah Tabarakallah Ternyata bukan Cuman di bawah Sampai ke atas sana Tengok Jangan terlalu tinggi Melamba ibu Nampak ketia Anak-anak muda Naik ke atas Anak-anak mudaku Hati-hati kalian jatuh Asuransi belum lagi didaftarkan Itu tinggi Apa sebetul yang dicari mereka Seandainya mereka datang Karena ada caleg Mungkin ada pembagian sembaku Seandainya mereka datang Karena idul adha Pembagian kupon Daging kurban Jangan-jangan ini diwajibkan Pak Gubernur Gubernur mewajibkan Bupati Bupati mewajibkan Camat Camat mewajibkan Kades Kades mewajibkan RW RW mewajibkan RT Siapa yang tak datang Nonjok Ada wajibkan Jangan ada dusta diantara kita Masya Allah Begitulah orang beriman Tidak pernah makan Kecuali yang baik Yang keluar pun yang baik-baik Orang beriman Jangan diganggu Karena dia tak pernah mengganggu Karena lebah tak pernah mengganggu Lebah Kalau inggap Tak ada ranting yang patah Betul? Betul Lebah kalau kau ganggu sarangnya Sampai ke kolam ikan pun kau dikejarnya Masuk kepalamu dalam air Ditunggunya Begitu kepalamu naik Menarik nafas Ditekannya Benjol itu kepala Jangan ganggu Umat Islam Umat Islam Rahmatan Mari kita jaga keharmonisan ini Orang Islam Bangkulu itu radikal Orang Bangkulu itu teroris Orang Bangkulu itu menulis ayat-ayat Debati mereka Orang Bangkulu menulis-tulis Arab Dibaju mereka Tapi yang paling cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Orang Bangkulu Siapa yang merekat kain putih Berjumpa dengan kain merah Orang Bangkulu Selama ini Ustadz Somad hanya tahu sejarahnya Ceritanya Waktu SD Saya yang mengajak kawan-kawan Indonesia Tanah airku Tanah tu Panaraku Bendera kami naikkan ke atas Ibu Fatmawati Yang sudah mencahid bendera ini Menjadi kesatuan yang tak terpisahkan Putih tulangmu Merah daramu LKRI Republik Indonesia Marteka Oh teriak Tapi begitu ditanya Tahu Ustadz Ibu Fatmawati Tahu saya Pernah Ustadz ke Bengkulu Eh belum lagi Hari ini Langsung saya dibawa ke rumah Ibu Fatmawati Naik ke atas Melihat gambarnya Ustadz Somad Ini gambar Ibu Fatmawati Ini ayahnya Ayahnya adalah ulama Tokoh masyarakat Bengkulu Dan beliau adalah gadis Aisyah Lembaga Untuk gadis-gadis Muhammadiyah Pakai kerudung Ibu Fatmawati Disunting oleh Presiden Insinyur Soekarno Ini gambar Ibu Fatmawati Pak Ustadz Loh Kok jauh sekali Ibu Fatmawati berdiri Bung Karno disana Dia berdiri disini Mereka belum nikah Lalu istri Bung Karno mana Yang ini Ibu Unda Ingrid Lalu kenapa begini Ibu Fatmawati Tidak mau menikah Dengan Bung Karno Karena dia Tidak mau Menjadi pelakor Pengganggu Laki orang Dia perempuan Yang beriman Pakai jeribat Pakai kerudung Dia perempuan Yang menjaga Kehormatannya Menjaga Setelah Bung Karno Sendiri Barulah dia menikah Maka dia adalah Perempuan yang terhormat Apa pelajaran Dari sini Orang Bengkulu Islami Orang Bengkulu Religius Orang Bengkulu Juga cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Tapi Jangan lupa Perempuan yang dulu Baik Perempuan yang dulu Penuh berkah Harus dijaga Sampai anak-anak Gadis kita sekarang Alhamdulillah 50 tahun Sudah umur Bengkulu Anak gadisnya Tetap pakai jilbab Tak ada satupun Yang tak pakai jilbab Entah hari ini aja Wallah Wallah Mudah-mudahan Yang belum pakai jilbab Dibukakan Allah Pintu hatinya Ya Allah Tiupkanlah Angin Hidayah Ke hati Anak-anak gadis Yang belum pakai jilbab Ya Allah Kalau dia tak juga Berubah Setelah pengajian ini Kirimkan angin puting Beliung sekalian Ya Allah Jangan di aminkan Karena kita ini adalah Zona merah Zona merah itu Rawan gempa Kalau gempa di darat Gonjang Gancing Goncang Tapi kalau gempanya di lahat Maka air Begoncang Menjadi ombak besar Naik ke atas Dia akan menjadi Su Itu yang perempuan Itu tsunami Kalau dibawanya suaminya Ke atas Sumanto Mohon maaf Mohon maaf Jangan tersinggung Mengetahui yang di kebetulan Namanya sama Maka Yang belum pakai jilbab Yang belum menutup aurat Masih pakai roh pendek Masih pakai baju You can see You kamu Can bisa Si menengok Kamu bisa menengok Ketiak bini saya Tutuplah nak Anakku Kalian perempuan Jaga kehormatan kalian Ibunda Fatmawati Sudah menunjukkan Puluhan tahun silam Dia menunjukkan Bagaimana Perempuan harus berbusana Sampai hari ini Pergi kalian Rumahnya masih ada Lokasinya masih ada Saya diminta pula Untuk mengenang Saya meminta Bagaimana rasanya Menjahit Baju Sangsaka Merah putih Negeri Bersampul Merah dan putih Ini kaitnya Pak Ustadz Saya coba pegang Itu mesin jahit Rupanya mesin jahitnya Pakai putar pula Jarumnya tak ada lagi Putar Lalu kemudian Diambil gambar Masya Allah Tabarakallah Untuk Ibunda Fatmawati Almarhumah Presiden Insinyur Soekarno Almarhum Dan tokoh-tokoh Pendiri bangsa Tokoh-tokoh Bengkuru Untuk mereka semua Al-Fatiha A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Al-Middin Iyakan A'budu Iyakan Asta'in Iyina Suratul Mustaqim Suratul Lazina An'amta Alikum Walil Mati Alikum Walad Al-Dalil Amin Alhamdulillah Ampunkan Dosa Mereka Ya Allah Warhamhum Rahmati Mereka Ya Allah Wajalil Jannata Maswa Menjadikan Surga Sebagai Tempat Tenggal Mereka Ya Allah Jannata Doanya Cuman Hari Ini Saja Habis Salat Tahajud Nanti Malam Ibu Berdoa Ketika Ibu Doakan Mereka Allah Balas Maka Anak-anak Ibu Pun Akan Menjadi Perempuan Perempuan Yang Soleha Soleha Cinta Kepada Agama Cinta Kepada Negara Lahir Anak-anak Yang Bisa Baca Quran Penghapal Al-Quran Ulama Tapi Anak-anak Juga Yang Cinta Negara Kesatuan Republik Indo Sekarang Sedang Dibenturkan Kalau ada Yang berteriak Allahu Akbar Berarti Anti Pancasila Kalau ada Yang berteriak Merdeka Pancasila Berarti Tidak Beragama Islam Berarti Anti Allahu Akbar Di Bengkulu Keduanya Ini Dinyatakan Salah Total Betul Di Bengkulu Relisius Agamis Paham Agama Taat Kepada Allah Tapi Dia Juga Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Itulah Pribadi Bangsa Indonesia Yang Tidak Meninggalkan Agama Tapi Juga Cinta Hubbul Watan Minal Iman Kenapa Mesti Perempuan Kenapa Dari Tadi Yang Ustaz Sebut Ibu Fatmawati Karena Dari Perempuan Inilah Akan Lahir Anak Laki Laki Pemimpin Pemimpin Bangsa Di masa Akan Datang Betul Kalau Memperbaiki Bangsa Ini Perbaiki Perempuan Masukkan Anaknya Ke Sekolah Agama Mereka Akan Menjadi Ibu Rumah Tangga Mereka Akan Menjadi Wanita Karir Mereka Akan Jadi Pimpunan Dharma Wanita Ini Tenda Bisa Tegak Berdiri Kokoh Karena Ada Tiang Tiang Negara Anisa Perempuan Perempuan Ingat Dulu Tiang Negeri Ini Adalah Perempuan Di masa Lalu Kita Bisa Lolos Ujian Belanda Lolos Ujian Jepang Lolos Ujian Penjajahan Inggris Tapi Di masa Akan Datang Jepang Sudah Pulang Inggris Sudah Kembali Belanda Tak ada Lagi Yang Tinggal Burian Belanda Terong Belanda Tapi Penjajahan Kita Di masa Akan Datang Anak Anak Kita Dijajah Dengan Narkoba Betul Anak Kita Dijajah Dengan LGBT Betul Anak Kita Dijajah Dengan Pergaulan Bebas Bebas Hamil Duluan Baru Nikah MBA Married By Excedent Siapa Yang Paling Bertanggung Jawab Perempuan Ustaz Ini Giringan Tanggung Jawab Perempuan Bapak Pergi Pagi Pulang Petang Perempuan Banting Tulang Tunggang Langgang Lintang Pukang Yang Menjaga Anak Di Rumah Ibu Maka Ibu Ibu Yang Cinta Islam Ibu Ibu Yang Baca Quran Ibu Ibu Yang Cinta Negara Ibu Ibu Yang Cinta Pancasila Ibu Ibu Cikal Bakalnya Dulu Dibawa Oleh Ibu Fatmawati Inilah Yang Akan Melahirkan Generasi Kedepan Dari Satu Hembusan Nafasnya Dia Berteriak Allahu Akbar Tapi Dia Juga Cinta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Siap Jaga Allahu Akbar Siap Jaga Ulama Siap Jaga Al-Quran Siap Jaga Pancasila Siap Jaga NKRI Takbir Merdeka Satu Hembusan Nafas Siap Yang Mau Menjajah Indonesia Kalian Dengar Suara Itu Tadi Nanti Adik Adik Yang Merekam Rekam Potong Ulang Ulang Jadi Kalau Ada Yang Mau Menjajah Kita Didengarnya Itu Mencret Dia Dimana Suara Menggelegar Itu Suara Menggelegar Itu Datang Dari Tempat Dijahitnya Kain Merah Dan Putih Puluhan Tahun Silam Dari Bengkulu Kenapa Semangat Betul Ustadz Somad Siang Ini Mikrofonnya Mantap Dimana Mana Ustadz Somad Ceramah Bajunya Putih Datang Orang Bengkulu Dikasihnya Baju Baru Tahu Menunjukkan Orang Bengkulu Itu Kaya Kaya Betul Dari Mana Orang Bengkulu Kaya Tengoklah Emas Emas Kancingnya Emas Lalatnya pun Besar Besar Emas ini Satu Dua Tiga Empat Belum lagi Paut Emas Besar Dengan Permata Belum Lagi Rantai Emasnya Makanya Makanya Nanti Selesai Acara Sampai Di Airport Saya Buka Takut Saya Dikejar Perampok Pakaian Menunjukkan Identitas Sorban Ustadz Somad Bertuliskan Batik Bertuliskan Tulisan Arab Menunjukkan Dia Religius Ada Gambar Bunga Reflesia Menunjukkan Ada Darah Seni Dalam Dirinya Bajunya Bersalutkan Emas Berantaikan Emas Berpaunkan Emas Berkancingkan Emas Menunjukkan Orang Bengkulu Kaya Apa Maknanya Bahwa Ada potensi Alam Yang Luar Biasa Bangkitkan Semangat Tanah Tadi ketika kami Mau mendarat Pesawat Tadi Landing Landing Nampak Hijau Kebun Karet Hijau Kebun Sawit Punya Siapa Insya Allah Punya orang Bengkulu Dengan Sampai Hijau Gedung Tinggi Punya Siapa Punya Investasi Asing Yang Punya Kita Mana Cendol Insya Allah Yang saya Tengok Tadi Itu Alah Kebun Kita Sehingga Kita Tidak Perlu Mengemis Meminta Minta Kenapa Karena Memang Orang Orang Bengkulu Kaya 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 Alamnya Kaya Lautnya Panjang Pantainya Long Beach Long Panjang Beach Pantai Pantai Panjang Memang Panjang Berapa Panjang 7 Kilometer Apalagi Tidak Usah Kita Jalan Makan Kita Dulu Bayangkan Jalan 7 Kilometer Mati Kita Makan Begitu Dibawa Makan Masya Allah Ikan Kerapu Besar Menengoknya Dia takut Di samping Ikan Kerapu Udang Besar Besar Di Bengkulu Ini Rupanya Ikan Matinya Sekali Di tempat Lain Lima Kali Dipukul Sekali Mati Masuk Kulkas Sekali Mati Masuk Kuali Sekali Mati Besok Tak Laku Masuk Sekali Lagi Di Kulkas Saja Mati Dua Kali Dikuali Tiga Kali Patutlah Tak Bergeser Saya Tadi Ikan Kerapu Asli Udangnya Asli Ini bukan Udang Sungai Ini Udang Laut Dan Laut Kami Bukan Laut Yang Diapit Oleh Pulau Laut Kami Kalau Hanyut Di Pantai Bengkulu Itu Hanyutnya Kayaman Coba Tengok Pantai Maka Siapa Yang Mau Pergi Haji Gratis Pergi Keteng Luar biasa Ikan Kerapu Udang Ini Kepiting Pau Ini Kepiting Masaknya Masak Asap Saya Tanya Tanya Cuma Asap Yang penting Saya Makan Asap Asap Bantai Ini Pak Ustaz Cuman Saya Tengok Keliling Tak Berani Makan Ustaz Tidak Ada Pantangan Saya Ada Pantang Satu Apa Itu Pantang Dekat Masal Dekat Habis Kalau Bisa Pak Ustaz Jangan Banyak Banyak Kali Karena Kami Khawatir Nanti Ustaz Tak Bula Bisa Ceramah Saya Baca Ayatnya Baca Doanya Bismillah Kusebut Nama Allah Kusebut Nama Allah Kalau Sudah Kusebut Nama Allah Tak Dapat Satupun Menimbulkan Mudarat Baik Di Bumi Maupun Di Langit Bismillah Saya Makan Kepiting Saya Makan Udang Saya Makan Kerapu Saya Makan Durian Duriannya Dibakar Pula Dulu 41 Tahun Umur Saya Baru Ini Makan Durian Dibakar Buktinya Sehat Walafiat Menggelegar Suara Takbir Siapa bilang Makan Durian Darah Tinggi Siapa bilang Makan Kepiting Kolesterol Siapa bilang Makan Makan Bapak yang Ragu Makan Baca Doa Tadi Makan Nanti Kalau Kuman Pak Ustadz Saya Tenggung jawab Ustadz Somat Janganlah Sombong Janganlah Takbur Ini Tinggi Pentas Ini Pak Ustadz Kalau Bekunang Kunang Jatuh Sakitnya Tak Seberapa Malunya Ini Streaming Si Indonesia Nonton Yang Di luar Negeri Pun Menengok Bayangkan Masuk Koran Ustadz Somat Jatuh Di Bungkulu Habis Makan Durian Bakar Insya Allah Ustadz Somat Sehat Kenapa Didoakan Jamaah Bungkulu Sejauh Mata Memandang Dari Tadi Malam Mereka Berdoa Ya Allah Sehatkan Ustadz Somat Karena Dia Akan Ceramah Besok Ulang Tahun Bungkulu Yang Kelimapuluh Dari Sejak Tanggal Indonesia Merdeka Bungkulu Menjadi Negeri Bungkulu Sejak Kapan Sejak Mulai Provinsi Bungkulu Tanggal 18 November 1968 Kok Ustadz Ingat Saya lahir 18 Mei Bungkulu 18 November Sama-sama 18 Alhamdulillah Alhamdulillah Tabarakallah Lahawla Wala Kuwata Bilabillah Jamaah Semua Mendoakan Saya Tadi Malam Ya Allah Sehatkan Ustadz Somat Karena Besok Dia Yang Ceramah Sehatkan Dia Sampai Besok Ya Allah Terserah Itu Terserahlah Ya Allah Habis Dia ceramah Itu Matilah Dia Situ Ya Allah Tak Begitu Do Orang Mugkulu Mak Mak Sebaya Mak Saya 70 Tahun Mak Mendoakan Ananda Abdul Somat Adikku Sebaya Adik-adik Saya Kalian Mendoakan Saya Abangku Sebaya Keluarga Saya Semuanya Mendoakan Kita Tidak Satu Sukuh Kita Tidak Satu Bahasa Kita Tidak Satu Negeri Aku Nund Dari Riau Walaupun Kita Masih Bumi Sumatera Tapi Kita Oleh La Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Makan Silahkan Makan Tapi Makan Bukan Untuk Memperturutkan Hawa Napsu Tapi Makan Untuk Menegakkan Tulang Belakang Supaya Bisa Beribadah Beraktifitas Membangun Bengkulu Kedepan Menumbuhkan Anak Muda Yang Punya Semangat Interpreneurship Amin Laut Bengkulu Yang Luas Pergi Kalian Ke Laut Ambil Udang Ambil Ikan Kerapu Ambil Ikan Ambil Semuanya Bawa Ke Darat Buka Rumah Makan Buka Wisata Kuliner Akan Berdatangan Anda Ingin Wisata Yang Religius Agamis Taat Beragama Datanglah Ke Bengkulu Makanannya Yummy Tidak Tidak Khawatir Sampai Ke Bengkulu Rusak Akidahnya Kenapa Karena Disini Masjidnya Besar Solat Berjamaah Orang Yang Datang Ke Bengkulu Libur Anak Anak Sekolah Datang Kalian Kemari Dapat Tiga Wisata Pertama Wisata Religius Yang Kedua Wisata Kebangsaan Karena Disini Tempat Pengasingan Bung Karno Disini Tempat Dirajutnya Bendera Merah Putih Disini Ada Peninggalan Peninggalan Sejarah Yang Ketiga Wisata Kuliner Cuman Bagi Ibu Ibu Yang Diet Memang Agak Bahaya Sedikit Tapi Makan Sebetulnya Makanan Itu Tidak Berbahaya Buktinya Saya Semua Makan Tak ada Saya Gemuk Kepiting Saya Makan Ikan Saya Makan Tak Pernah Saya Tahan Makan Makan Tak ada Gemuk Yang Buat Gemuk Itu Bukan Makan Pola Makan Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Selesai Itu Datang Pula Bapak Bapak Membawa Produk Namanya Peci Bengkulu Datang Lagi Ibu Ibu Membawa Produk Kain Batik Bengkulu Datang Lagi Saudara Saya Membawa Air Minum Air Minum Dari Bengkulu Yang Dibacakan Ayat Ayat Al-Quran Namanya Nail Dibawa Dari Nama Mesir Sungai Nil Artinya Apa Semangat Bisnis Maju Dibengkulu Bisnis Peci Bisnis Kuliner Bisnis Makanan Bisnis Ini dodol Asli Bengkulu Rasa Durian Pak Ustadz Semuanya Ada Maka Jangan Lagi Berharap Tamat Kuliah Mau Jadi PN Saya Ketemu Kawan Saya Di Airport Aku PNS Dulu Sekarang Aku Keluar Dari PNS Itu Siapa Itu Istriku Rasanya Istrimu Yang Dulu Bukan Ini Itu Yang Ketiga Keluar Dia Dari PNS Bisa Tiga Bininya Mobilnya Besar Rumahnya Besar Bininya Besar Ini Cita-cita Mau jadi PNS Mau Mau Nikah Sekali Lagi Mengurus Surat Izin Atasan Pak Tolonglah Pak Saya Mau Nikah Lagi Kata Atasannya Kau Pula Mau Nikah Aku Belum Dapat Maka Anak-anak Muda Bangkitkan Semangat Entrepreneur Kalian Bismillah Hitung Hafal Quran Diangkat Menjadi Guru Lima Pelajaran Agama Di SMP SMA Quran Hadis Akhidah Akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Sehingga Anak-anak Bengkulu Bisa Paham Islam Bisa Atau Tidak Lima Guru SMP SMA Masukkan Lima Guru Quran Hadis Akhidah Akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Gajinya Dari mana Honda Honor Daerah Siapa Yang mengeluarkan Peraturan Perda Peraturan Daerah Yang membuat Perda Siapa Anggota DPR Yang memilihnya Siapa Ingat DPRD Ingat Perda Ingat Ajaran Islam Pilihlah Caleg-caleg Yang memperjuangkan Aspirasi Umat Ada Abdul Somad Nyebut Partai Ada Abdul Somad Nyebut Caleg Jangan-jangan Abdul Somad Mau Kampanye Untuk Apa Saya Jadi Caleg Jadi Wakil Presiden Saya Tak Mau Saya Cuman Ingin Mengingatkan Umat Jangan Sampai Kerumunan Ini Menjadi Buih Di Tengah Lautan Menjadi Pasir Di Tepi Pantai Tak Bermakna Mubazir Saya Ingin Kerumunan Ini Menjadi Kekuatan Siap Ingat 17 April Rabu Pagi 2019 Pilih Wakil Wakil Yang Pro Kepada Umat Nanti Mereka Akan Datang Ke Surau Kelanggar Kemusola Bawa Karpet Satu Gulung Jemaah Nanti Tolong Pilih Saya Ini DP Kalau Saya Menang Saya Tambah Kalau Saya Kalah Ini Kujeput Balik Bapak Ustadz Somad Sudah Tau Siah Di Depan Gedung Bapak Selama Bapak Tidak Memperjuangkan Maka Bapak Tak Akan Kami Pilih Kalau Bapak Mau Kontra Politik Kami Akan Pilih Bapak Perjuangkan Tiga Pertama Keluarkan Perda Zakat Zakat Potong Atas Yang Kedua Keluarkan Perda Bagi Muslimah Yang Muslim Berbusana Muslimah Di Bumi Yang Cinta Kepada Islam Yang Ketiga Kami Tak Sanggup Menyekolahkan Anak Kami Kepesantren Mahal Karena Gurunya Honor Maka Keluarkan Perda Masukkan Lima Pelajaran Agama Ke SMP Dan SMA Siap Kalau Bapak Siap Kami Pilih Kalau Bapak Tak Siap Bapak Sebar Pun Duit Duit Kami Ambil Bapak Tak Kami Cucu Ambil Duitnya Jangan Coblos Orangnya Siap Duitnya Diambil Masukkan Ke Musjid Siap Mulai Keci Suara Ambil Duitnya Jangan Coblos Orangnya Siap Siap Ambil Duitnya Masukkan Ke Kota Musjid Siap Tapi Orang Bengkulu Sedekah Tidak Lagi Manual Biasanya Biasanya Saya Tablik Akbar Ramai Begini Langsung Disebar Kotak Kotak Sedekah Di Bengkulu Tak ada Kotak Sedekah Ada Rupanya Orang Bengkulu Bersedekah Melalui Aplikasi Telkomsel Klik Tadi Pak Gubernur Mempraktekan Saya Nengok Klik Tulis Pak Justru Yang 10 juta Itulah Yang Akan Menolong Engkau Nanti Di Padang Mahsyar Betul Mudah Mudah Banyak Yang Salah Bicit Saudara Aku Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abdul Somad Hari Ini Dipakaikan Pakaian Kebesaran Terima Kasih Ustaz Somad Sudah Sudi Memakai Pakaian Adat Bengkulu Kenapa Terima Kasih Ke Saya Saya Yang Terima Kasih Hari Ini Saya Sudah Menjadi Orang Besar Kena Bajunya XL Besar Biasanya Pakaian Saya Sederhana Pakai Celana Pakai Baju Koko Pakai Peci Tiga Saja Hari Ini Kain Di bawah Kainnya Pula Pakai Benang Emas Ini Nampaknya Tak Takkan Dicuci Asal Habis Pakai Jemur Takut Rusak Mesin Cuci Simpan Masya Allah Kalaupun Dicuci Pakai Uap Masya Allah Luar Biasa Dipakaikan Ke saya Lalu Kemudian Pakai Baju Pakai Sorban Pakai Topi Cuman Yang saya Bingung Cimana Saya Mau Sholat Pakai Ini Tapi Tadi Waktu Sholat Ini Dibuka Tetap Menempelkan Kening Ke Lantai Jangan Sombong Jangan Angkuh Kau Masuk Kedalam Masjid Masjid Ini Bagus Masjid Ini Megah Masjid Ini Cantik Cuman Atapnya Plastik Belum Selesai Pak Ustaz Jangan Lejek Masjid Kami Pak Ustaz Itu Bahayanya Ngundang Ustaz Somat Apa Yang Dia Nampak Itu Yang Dia Cakapkan Dia Tak Bisa Dibisik Bisi Tak Bisa Dipesan Pesan Ustaz Nanti Tolong Ceramah Cerita Jangan Singgung Masalah Jilbab Karena Istri Kepala Dinas Belum Pake Jilbab Ini Kejadiannya Bukan Di Begulu Di Kantor Dinas Pena Ceramah Ustaz Nanti Kalau Ceramah Jangan Tinggung Masalah Jilbab Istri Pak Kadis Belum Pake Jilbab Pembahasan Kita Pagi Ini Adalah Hukum Perempuan Yang Tak Pake Jilbab Kacau Ustaz Tak Bisa Dikontak Akhirnya Kena Skor Tiga Bulan Tak Usah Undang Lagi Itu Ustaz Kacau Tak Bisa Kita Pesan Ceramah Tiga Bulan Kena Skor Setelah Tiga Bulan Telepon Lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa Datang Kantor Kami Pak Ustaz I'm Coming Katanya Saya Diskor Tiga Bulan Tidak Boleh Datang Iya Pak Ustaz Sekarang Kenapa Diundang Lagi Alhamdulillah Yang Tersinggung Kemarin Mati Rupanya Orang Yang Tersinggung Tersinggung Itu Cepat Mati Anda Tersinggung Waspadara Saudara Yang dimuliakan Allah Ada Pula Orang Tersinggung Dibuatnya Poling Tersinggung Dibuat Poling Poling Siapa Yang Tersetuju Ceramah Ustaz Somad Dibuang Dari Youtube Siapa yang Setuju Setuju Siapa yang Tak setuju Buat Tak setuju Dia Adakan Poling Yang Setuju Cuman Tiga 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 Persen Kesian Andai Dibuang Abdul Somad Dari Youtube Matikah Dia Apa yang Ditakutkan Hidup Ini Takut Tidak Terkenal Saya Sudah Muak Jadi Orang Terkenal Sudah Capek Saya Makan Di Restoran Mesti Pakai Masker Saya Kalau Mau pergi Makan Restoran Bawa keluarga Mesti Pakai Masker Swap Dari Bawah Pergi Kemal Beli Laptop Pakai Topi Pakai Kacamata Hitam Pakai Masker Sampai Di Parkir Ada Yang Ikut Dari Belakang Lalu Saya Tanya Saya Penasaran Aku Sudah Pakai Topi Pakai Masker Pakai Kacama Hitam Kok Tau Aku Ustad Dari Mana Kamu Tau Dari Cincin Ustad Bisa Tau Dia Cincin Saya Padahal Waktu Itu Saya Belum Pakai Batu Raflesian Apalagi Kalau Saya Pakai Ini Diting Tengok Itu Pasti Ustad Makanya Nanti Tengok Jadi Kalau Yang Begitu Itu Cuman Buat Saya Makin Viral Sombong Kali Ustad Sombong Ini Itu Bukan Sombong Bukan Hadis Nabi Ucapan Imam Safi Sombong Kepada Orang Yang Sombong Adalah Soda Betul Dia Mau Jatuhkan Kita Kita Tidak Pernah Buat Iklan Hari Ini Kita Tak Punya Kartu Nama Hari Ini Kita Tak Pernah Mempopulitkan Diri Kita Serahkan Pada Allah Langkahkan Kaki Dari Rumah Bismillah Hita Wakal Tual Allah La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Jangan Keras Kali Buk Ustadz Kami Tak Tahan Dengar Suara Ustadz Menggelegar Sakit Jantung Kami Kalau Gitu Kita Perlembut Wala Wala Hawla Wala Kuwata Illa Billah Il Ali Il Azim Sangka Orang Saya Tak Bisa Suara Lembut Saya Paling Bisa Lembut Kenapa Ustadz Tak Bersuara Lembut Ini Kan Siang Habis Makan Perut Kenyang Ketepu Patah Orang Melayu Kalau Tegang Orat Perut Kendur Orat Mata Sayangkan Kalau Saya Cerama Pakai Suara Lembut Ibu Ibu Sekali Anak Anakku Di Hari 50 Tahun Ulang Tahun Bengkulu Ini Mari Kita Bersyukur Pada Allah Mari Kita Jaga Persatuan Jadi Sudah Faham Bahwa Ustadz Somad Bersuara Keras Itu Bukan Dia Keras Bukan Dia Radikal Ustadz Somad Itu Suaranya Yang Keras Hatinya Selembut Sutra My Brother Saudara Aku Yang dimuliakan Allah Kenapa Ustadz Semangat Hari Ini Karena Yang Datang Pengajian Ini Anak Anak Muda Betul Yang Tegak Di Atas Anak Anak Muda Itu Anak Muda Kalau Orang Tua Mana Berani Dia Itu Anak Muda Hati 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 Kalian Yang Di Situ Aku Yang Cemas Muda Yang Merekam Ini Yang Merekam Ini Anak Muda Tengok Tengok Yang Lampe Kaling Gerogi Pula Anak Muda Yang berada di depannya anak-anak muda Masya Allah Anak-anak Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya mulai ceramah Jam setengah dua Sekarang pas setengah tiga Udah 60 menit saya ceramah Dimana-mana saya ceramah 60 menit Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Tapi ternyata ceramah di Bengkulu Waktu tak terasa Rasanya baru 15 menit aja Kata jamaah Ustadz yang 15 menit Kami udah berpeluh dah Peluh sebesar jagung menetes Dari kulitmu Akan menjadi balasan amal soleh Ustadz enak di bawah tenda Ustadz sejuk Ustadz dingin Sengaja aku maju ke depan Supaya kita sama-sama panas Kalian tengok aku panas Kalian duduk di bawah tenda Ada Ada Yang berdiri di bawah tenda Sama aku pun berdiri Kena panas juga Apa yang bedanya Kalian cuma berdiri Aku berdiri sambil bercakap lagi Tapi insya Allah Kita semua Bapak-bapak dari kepolisian Dengan seragamnya Mengamankan acara ini Ya Allah Kuatkan hati mereka Ya Allah Istiqawahkan mereka Ya Allah Bapak-bapak dari TNI Bapak Dandim Yang mengerahkan pasukannya Buatkan mereka Anak-anak mereka Menjadi para pengapal Quran Ya Allah Benaraku dari Satpol PP juga Kami yang hansib Pak Ustadz Hansib lebih dulu Masuk surga Tapi itu dibanding aja Kalau amalnya soleh Dia bertahan di dalam Betul? Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Engkau menjadi anggota dewan Engkau menjadi ibu dharma wanita Engkau menjadi TNI Polri Engkau menjadi dokter spesialis Engkau menjadi pejabat forum komunikasi Pimpinan daerah Itu sampulnya saja Yang dibawa mati Apakah baju seragam? Baju yang paling disayang Abdul Somad hari ini Inilah baju yang paling disayang Tapi kalau mati nanti bisa request Nah Kalau ayah mati Tolong kau pakaikan Pakai seragam bengkulu Lepas Lepas Ini yang paling sedih saya Kalau lepas Lepas semua Cincin ini pun nanti akan dilepas Padahal kemana-mana sudah ceramah Jemaah sekalian Ini pun nanti akan dilepas Baju disedekahkan kepada tetangga Cincin taja pengambin Kain ini akan dipakai oleh menantu Yang akan dibawa mati Hanyalah amal Kalau pernah engkau sholat Tahajud ke Masjid Baitul Izzah Itulah yang akan Nanti kalau ada Pak Gubernur Pak Wali Mengundang Ustaz Arifin Ilham Zikir di Masjid Baitul Izzah Datang Ustaz Somad tak bisa Buat kalian menangis Ustaz Arifin bisa Jemaah Dosa kita begitu banyak Ya Allah Jemaah pun menangis semuanya Ampunkan dosa kami Nanti malam satu muharam Malam tahun baru Momen-momen itu Buat pengajian Ulang tahun kota Buat pengajian Ulang tahun provinsi Buat pengajian Menyambut maulid nabi Buat pengajian Undang para abaib Undang para ustaz Adakan tablik akbar Adakan zikir Ngaji Itu yang menolak musibah Balah dari negeri kita ini Insya Allah Sudah lama musibah Itu ingin diturunkan malaikat Gara-gara apa? LGBT Jangan lagi sebut LGBT LGBT terlalu keren Banyak bangga Gue LGBT nih Terlalu keren LGBT Ganti namanya Menunjukkan perbuatannya Yang jelek Kotor Jahat Buruk Najis Mista Lalu apa namanya Pak Ustadz? Pencinta Lobang Tai Ini cakap Ustadz somat Ini tak sopan Di depan Bapak Ketua MUI Di depan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kenapa Ustadz ngomong begitu? Supaya muncul rasa jijik Rasa kotor Rasa najis Gara-gara itulah musibah turun Bengkulu harus kita jaga Dari perbuatan maksia Pergaulan bebas LGBT Kontes bencong Ustadz berani ceramah gini Apa gak takut Ustadz diganggu bencong? Ngeri juga semua Tapi insyaallah Yang ramai begini Siapa berani ganggu saya? Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri Ngeri juga Tapi insyaallah Jemaah ini selalu Mendoakan Ustadz somat Betul? Datang WA ke HP saya Ustadz somat Setiap saya sholat sunat Selalu saya baca Kulhuallahu ahad Allahu somat Dan selalu Lalu saya ingat Ustadz Saya kalau yang SMS Nenek-nenek Tak apa-apa Anak gadis pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya selamat Anak muda kita Dari LGBT Tauran Perluan bebas Narkoba Zina Masukkan mereka Ke pondok Pesantren Yang sudah masukkan Anak ke pesantren Alhamdulillah Yang belum masukkan Anak ke pesantren Na'uzu Ustadz somat dulu Kuliah di mana? Al-Azhar Cairo Mesir Habis dari Mesir ke mana? Maroko S2 Tak tahu kalian Saini Empat tahun di Mesir 2 tahun di Maroko 6 tahun saya di Arab Ustadz Kalau cuma lama di Arab Unto lebih lama lagi Ternyata Sampai di Bengkulu Sayalah Anak Al-Azhar Yang paling muda Angkatan 1998 Disini ada Kakak saya Abang kelas saya Duduk di samping saya Asli putra Bengkulu Abang di Al-Azhar Tahun berapa? 1995 Abang saya Ada disini Kakak kelas saya Artinya apa? Orang Bengkulu Lebih dulu Kak Al-Azhar Daripada saya Maka lanjutkan Kirim Anak-anak bapak Kirim Anak-anak ibu Biarkan dia jauh Terbang Sejauh Terbang Mata memandang Tapi nanti Di hari petang Dia akan pulang Dia akan memimpin Masjid Dia akan membuat Tablik Akbar Ini banyak orang tua Tak mau menyekolahkan Anak keagama Nanti anak saya Sekolah agama Jadi apa? Mati Nanti dia tak makan Memang kami Sekolah agama ini Tak kaya Kaya kali tidak Miskin kali pun tidak Tapi komen-komen orang Coba tengok Di Youtube Di FB Ustaz Jadikan aku yang kedua ya Dunia yang kau kejar Akhirat melayang Tapi kalau akhirat yang kau kejar Dunia bersimpuh Di bawah tapak kakimu Betul? Wakapkan anakmu Sekolah agama Sekolahkan anakmu Untuk menolong agama Allah Intan surullah Kalau kau tolong agama Allah Yang surkum Allah menolong kalian Wakapkan anak kalian Untuk agama Allah Allahu akbar Kalian urus rumah Allah Kalian muliakan Wamba hamba Wali-wali Allah Allah menyelesaikan masalah kalian Di mana letak iman? Ini orang takut betul Takut pensiun makan apa Takut nanti anak tinggal di mana Takut akhirnya korupsi Nepotisme Ribah Haram Haram Jurusnya jurus Cepgayung Cedok sana Dulu cuma ada uang tunjang Ini uang tunjang Uang sipak Uang sikut Uang sundul Uang tunjang Lebih haram Kau suapkan ke anak-anakmu Berdoa kau siang dan malam Nak Kau sudah kuliahkan S1 Kau sudah kuliah S2 Ini siapkan 100 juta Untuk nyogok Kau siapkan sogo Makan haram Orang yang bekerja Baik PNS Maupun swasta Hasil dari nyogok Gajinya haram Tunjangannya haram Tunjangannya haram SPPD-nya haram Uang gaji 13-nya haram Berapa lama kau nikmati duit haram itu Hanya sekedar 58 tahun Itu pun kalau malekal maut Tak datang lebih awal Cari sana Cari sini Cari sana Cari sini Ambil sana Ambil sini Cedok sana Cedok sini Sundul sana Sifat sini Sikut sini Mati Hei bapak Ingatlah pak Kau ambil duit haram Kau makan duit haram Kau kejar duit haram Kau tidak menikmatinya Begitu kau mati Rumahmu diambil orang Binimu Diambil bronis Berondong manj Bunimu yang membuat rumah itu siapa Bapak Yang mencari arsiteknya siapa Bapak Yang mencari tukangnya siapa Bapak Tempat tidur sudah pindah Karpet-karpet sudah pindah Keramik-keramik sudah pindah Orangnya belum pindah Begitu mau pindah Kaki tersandung pintu Jatuh Mati Satu jengkal pun rumah itu Tidak mau kau tempati Kenapa? Karena engkau setumpuk Daging busuk Yang akan dimakan Cacing tanah Betul? Tapi jangan gara-gara ini Besok rapat pindah Pak Gubernur nanya Bapak-bapak Kepala Dinas Kepala Bidan Kepala Kantor Bagaimana Kemajuan visi misi Bengkulu 20 tahun ke depan Tidak usah lah rapat Pak Gubernur Kami mau mati aja Jangan Saya cerita mati ini Supaya kita takut Melakukan perbuatan Dosa Begitu juga dengan ibu Rambut dibuka Tiga warna merah kuning kelabu Gaya-gaya Fang Dapat duit Beli cincin emas Dapat duit Rantai emas Dapat duit Gelang emas Gelang tangan sudah dua Gelang kaki Pasang Kerencing 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 Jam berapa ya Eh gata Kalau kau kaya Bukan dengan gelang emasmu besar Kalau menunjukkan kaya Bukan dengan cincin emasmu besar Kalau kau kaya Datang kau ke Panti Asuhan Sekolahkan anak yatim Sampai selesai S1 Siap Siapa yang kaya disini Siapa yang banyak duit disini Pulang dari sini Cari Panti Asuhan Tanya Pak Panti Asuhan Berapa anak yatim Yang belum sanggup bayar sekolah Berapa anak fakir Yang belum bayar uang sekolah Berapa kursi yang patah Berapa meja yang rusak Berapa whiteboard yang lapu Berapa atap yang bolong Berapa lokal yang belum dikasih semen Bapak mau bantu Tidak Mau nanya aja Tolonglah Dia akan menolong dihadapan Allah SWT Saudaraku yang sedang Panas terik Terasa panas Yang mengatakan tak panas bohong Karena saya pun kepanasan Panas disini Belum ada apa-apanya Saudaraku Di akhirat nanti sejengkal dari kepala Ada yang tenggelam Karena keringatnya sampai kelutup Ada yang tenggelam Karena keringatnya sampai seperinggang Ada yang tenggelam sampai seleher Tapi ada yang dapat naungan Tenda di Padang Mahsyar Siapa itu? Orang yang bersoh Mulai bingung Ada yang bilang bersolawat Ada yang bilang bersolat Ada yang bilang bersodakoh Ada yang bilang bersoman Setiap orang akan bernaung di bawah Sodakoh Kalau ibu bersodakoh Seratus juta Insya Allah Tendanya di akhirat Setebal atap Masjid Baitul Izzah Itu seratus juta Kalau satu juta Itu Tenda inilah Satu juta Ini sejutaan Kalau lima ratus ribu Triplek Lima ratus ribu Kalau lima ribu Nah itu koran Bengkulu tribun Nanti kalau nampak di akhirat Ada yang pakai koran Ini yang Ini lima ribu Mereka yang di dunia pakai koran Boleh jadi di akhirat Beton Yang pakai payung di dunia Jangan Jangan hina orang Jangan tunjuk orang Jangan lecehkan orang Jangan underestimate Berapa banyak di dunia Tak masbur Bukan siapa-siapa Tidak terkenal Tapi di akhirat Dia yang paling mulia Hari ini Ustaz somat Ceramah Di depan ribuan jamaah Depan belakang Kanan Kiri Tak nampak ujungnya Tapi ternyata Di akhirat Ada orang yang lebih mulia Dia bukan Ustaz Dia tidak pernah di Cairo Dia tidak LCMA Dia tidak haji Dia mantan preman Bertatu Tapi berhasil Menyelamatkan kawatnya Belumnya tak sholat Menjadi sholat Amin Dia bukan Ustaz Pakaiannya biasa Dia mantan preman Tatunya tegap Sebelah kanan Ular kobra Setelah tua Dia kenyak diabetes Kurus Ngembar cacing Tapi setelah dia tobat Datang dia ke rumah Tetangganya Diketuknya pintu Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji Bisa kau ajak-ajak aku Kau belum lahir Aku dah haji Tak tahu kau haji Besok dia tak berhenti Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji Jangan kau ajak-ajak aku Aku di Masjidil Aram Sholat Satu rakaat Sama dengan Seratus ribu rakaat Di Baitul Izzah Besok datang dia lagi Pak Haji Ayo ke Masjid Kalau tidak Nanti kami campakkan Bapak ke laut Pucat Pak Haji Dia tidak cerah Mahatablik Akbar Tapi dia sudah Menyelamatkan Satu orang Yang tak peduli Kepada Masjid Ayyah diallahu Bikarajulan wahidan Satu orang Dapat hidayah Karena engkau Khairun mun humurin na'am Lebih baik Daripada engkau Memiliki seekor Ontah yang merah Ontah berwarna merah Zaman Nabi Adalah kendaraan Termahal Kalau sekarang Itu mungkin Harley Davidson Kalau mobil itu sekarang Mungkin sedan Ferrari Merah metallic Pintunya 2 Harga 5 miliar Ternyata mobil ini Makin sikit Pintunya makin mahal Nanti 2020 Keluar mobil Tak bu pintu Sama sekarang Masuk melompat Macam truk sawit Kau sibuk apa Kenapa Kenapa pernah ke masjid Aku sibuk Ngurus sawit Berapa hektare Ya sejauh mata Mandang Itu kan bulan lalu Bulan ini kau sibuk apa Aku sibuk karet Getah sekarang Berapa hektare Ya cukup lah Untuk 70 keturunan Begitu kau mati Pagi-pagi Minum kopi Minum kopi kau mati Kopi Mirna Diminum Mati Di ronsen Sama dokter Ronsen Di rumah sakit Nampak tertulis Mirna Mati Apa yang terjadi Kebun sawit Sejauh mata Memandang Dibagi dua Nama hartanya Gono Kau begono Aku begini Hartanya 10 miliar Kalau sawit itu Harganya 10 miliar Ibu dapat 5 miliar Sudah mulai senyum Dari yang 5 miliar Ibu dapat lagi Harta warisan Seperlapan 1 miliar 125 juta 125 juta 500 juta Maka di tangan Bulat-bulat 5 miliar 500 juta Pergi ke salon Pakai Make Make artinya Membuat Naik ke atas Make up Membuat Naik ke atas Pipi yang turun Daguk yang turun Leher yang udah turun Macam leher rontak Bisa ditegangkannya balik Hidung yang turun Suntiknya Begai silikon Naik balik Pas dikacak Terlalu naik Macam babi pula Atur Dayankan itu Bulu mata Beserak Dulu waktu gadis Pertama nikah Memang Alis Bak semut Beriring Rambut Bak mayang Teruramai Bibir Bak delima Merekah Pipi Bak pauh Dilayang Tapi setelah Laki mati Anak Doremi Fasola Silur Sulfamiredo Maka Alis Tak lagi Macam Semut Berbaris Macam PNS Bubar Barisan Tapi berkat Salon Tadi Cok Boli Motor Baru Dapat Anak Muda Kawin Sama Brownies Sore-sore Jalan-jalan Di Long Beach Pegang Pinggangnya Kuat Laki Yang baru Nanya Mana Makam Laki Kau Yang Lama Itu Saya Nanti Waspadalah Kau Pikir Kau Akan Abadi Sekarang Kata-katanya Lembut Abang Jangan Jauh-jauh Rek Adik Gak Bisa Sendiri Tanpamu Dunia Hampa Gitu Jangan Lama-lama Pergi Setengah Napas Pergi Setengah Napas Pergi Artinya Sesak Napas Ingat Ma Mati Tertulis Tuan Guru As'alu An'imamah Tuan Guru Aku minta Sorban Tak mungkin Sorban Ini Kuberikan Anakku Inilah Satu-satunya Sorban Dari Bengkulu Kalau Aku Mati Nanti Ada Lagunya Itu Andaiku Mati Ini Setelah Pulang Ke Pekan Baru Akan Saya Tempel Ke Dinding Di Bingkai Ditulis Oleh-oleh Dari Bengkulu Ulang tahun Emas Yang ke-50 Tempel Dinding Cetak Foto Satu Tempel Nanti Cucu Saya Menengok Gambar Saya Oh Ganteng Juga Tuk Waktu Muda Dulu Tak Tau Ini dimana Tuk Bengkulu Tahun Berapa Ini Tahun 2018 Dimana Ini Dulu Bengkulu Dimana Lagi Bagi Kita Kesana Nanti Nanti Kalau ada orang Tunggu undang Kita Bisa Lagi Sudara Yang dimuliakan Allah Masa lalu Kita Tak Tahu Masa datang Lebih Tak Tahu Tapi Kita Tinggalkan Anak Cucu Kita Supaya Kita Mati Nanti Nanti Mereka Mereka Yang Membisikkan Ketelinga Kita Sayang Anak Beli HP Sayang Anak Kasih Motor Kasang Anak Belikan Kamera Sayang Anak Belikan Rumah Ketika Kau Mati Dia Lupa Meninggal Engkau Hari Pertama Dia Menangis Saya Kenapa Kau Nangis Waris Bukan Itu Anak Yang Soleh Anak Yang Soleh Ketika Kita Mati Dia Bangun Tengah Malam Dia Ambil Air Wudu Dia Tahajut Setelah Itu Dia Berdoa Rabbil Firli Wali Walid Ayah Warah Amu Mak Amar Rabbayani Sohira Mudah-mudahan Kalianlah yang membisikkan Itu nanti Bapak Masih ingat Pak Waktu anak Kita dulu Lahir Emangnya Ustaz Punya Anak Berapa Anak Ustaz Satu Laki-laki Laki-laki Mohon Jangan kecewa Saya sudah penyana Saya Bisikkan Ketelinganya Sebelah Kanan Waktu Dia Lahir Allahu Ekbar Allahu Ekbar Tapi Tidak Kuat Macam Itu Kalau Kuat Terkejut Belan-belan Allahu Ekbar Allahu Ekbar Melalui Air Mata Aku Tidak Ingin Kau Jadi Pejabat Tapi Tak Peduli Agama Pejabat Tak Lama Paling-paling Satu Periode Dua Periode Tiga Periode Aku Tak Ingin Kau Jadi Orang Kaya Tapi Lupa Agama Aku Ingin Saat Aku Mati Nanti Engkau Yang Membisikkan Ketelinga Aku Sebelah Kanan Bapak Yang Belum Membisikkan Anaknya Dulu Azan La Ilaha Jangan Diulang Balik Dan Balik Dari sini Panggil Anak Aku Dulu Kau Belum Kuazan Kan Sini Kau Kita Allahu Ekbar Allah Apa Ayah Awak Semester Tigo Azan Itu Sunat Sudah Berlalu Biar Saja Tapi Bagi Yang Akan Datang Kalian Yang Sudah Punya Anak Ingatkan Ke Anak Kalian Anak Bapak Anak Ku Juga Rumah Bapak Macam Rumah Ku Tapi Bini Bapak Bukan Bin Ku Hai Anak Anak Ku Kalau Ayah Kalian Nampak Kalian Sakit Kalian Membisikannya Ketelinga La Ilah Ha Illallah Kalau Anak Belum Ada Ibu Bisikkan Ketelinga Suami Asal Nampak Dia Sakit Tapi Sakit Berat Yang Pula Demam Demam Sikit Besok Pagi Abang Tak Masuk Kerja Abang Aku Mendengar Ceramah Semalam Agak Meriang Kena Panas La Ilaha Apu Belum Lagi Tapi InsyaAllah Orang Bengkulu Yang Rajin Pengajian Rajin Tikap Di Masjid Menolong Agama Allah Berda'wah Orang Yang Paling Rugi Adalah Orang Yang Pernah Hidup Di Atas Tanah Allah Pernah Bernafas Dengan Angin Allah Pernah Bernafas Dengan Paru-paru Pinjaman Allah Tapi Tak Pernah Mengajak Orang Ke Jalan Allah Pak Wali Kota Pak Bupati Pak Gubernur Tidak Mengajak Orang Ke Jalan Allah Dengan Ceramah Dia Tidak Ceramah Tapi Dia Tucuk Memberi Fasilitas Adakan Iktikap Pegawai-pegawai Kepala Dinas Pulau Badan Kepala Kantor Yang Ada Kepala Yang Tak Ada Kepala Ajak Mereka Iktikap Di Masjid Hari Sabtu Hari Ahad Hari Sabtu Hari Ahad Sekarang Banyak Pejabat Iktikap Di Hotel Hari Sabtu Hari Ahad Terlalu Lama Di Hotel Terlalu Enak Di Hotel Pulang Ke Rumah Ingin Rumah Macam Hotel Bahaya Karena Bini Tak Tak Mirip Macam Orang Hotel Tapi Kalau Dia Selalu Di Masjid Ingat Masjid Ingat Mati Yang Selama Ini Sombong Angkuh Punya Anak Buah Punya Staf Hari Sabtu Hari Ahad Pergi Ke Masjid Bawa Bruce Masuk Ke WC Cari WC Yang Paling Kotor Paling Bau Paling Busuk Engkau Gosok Itu Biar Sadar Kau Tempat Kau Dimana Ustaz Somat Disini Kau Ceramah Orang Ramai Kalau Kau Turun Tanganmu Dicium Orang Bagaimana Merendahkan Diri Ambil Bros Masuk Ke WC Masjid Bros Tapi Orang Lain Jangan Pula Masuk Kedalam Streaming Sedaraku Bila Kita Ingin Merasa Diri Kita Rendah Gocok Cukup Yang Tahu Hanya Kita Dengan Allah Ini Kalau Dipeturutkan Datang Sombong Datang Angkuh Saya Yang Paling Tinggi Ada Yang Lebih Tinggi Dari Saya Saya Nanti Kalau Ada Orang Sikit Saya Itu Fir'aun Saya Korun Saya Setan Yang Selalu Nyebut Saya Di Quran Ada Empat Fir'aun Korun Setan Apa Apa Hukum Mencontek Dalam Mengerjakan Ujian Tolong Berikan Pesan Moral Pada Mahasiswa Dan Siswa Agar Memiliki Karakter Yang Islami Nah Kalau Kau Mencontek Karena Takut Sama Guru Guru Akan Keluar Kelas Betul Kalau Kau Mencontek Karena Takut CCTV CCTV Akan Dimakan Tikus Tapi Kau Takut Sama Dia Siapa Dia Kalau Dari Sekolah Aja Kau Sudah Nyontek Nanti Kalau Jadi Pegawai Itulah Koruptor Mak Up Nepotisme Dan Lain-lain Sebagainya Tanamkan Integritas Kejujuran Dalam Anak-anak Kita Makanya Diajarkan Puasa 30 hari Saat Puasa Masuk Kamar Mandi Kunci Tutup Pintu Ada Air Kau Haus Menengok Air Di Bak Macam Cendol Cincau Apa Kata Setan Minum 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 Kau Ambil Seteguk Ada Orang Tau Kau Buka Peci Masukkan Kepala Ke Bak Habis Setengah Bak Pas Mau Keluar Keringkan Bibir Begitu Mau Keluar Kepala Buat Lemas Macam Mau Mati Panas Betul Puasa Hari Tapi Allah Bukakan Aimu Tak Lama Kemudian Wala Sebab Itu Jangan Kau Curang Nah Ustadz Somad Empat Tahun Di Mesir 99 2000 2001 2002 Empat Tahun Di Mesir Tidak 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 Mencontek Sekalipun Kok Hebat Pak Ustadz Bukan Saya Takut Sama Allah Petugas Petugas Ketat Di Mesir Kalau Ketahuan Mencontek Angan Ditangkap Dibawa Ke Petugas Dicabut Paspor Deportasi Diusir Selama Satu Tahun Tak Dapat Visa Tak Percaya Tanya Ke Ustadz Ihsan Abang Kelas Saya Di Mesir Dulu Sampai Engkau Curang Maka Kami Di Al-Azhar Mesir Ketat Luar Biasa Oleh Sebab Itu Maka Jaga Kejujuran Pulang Saya Saya Jadi Guru Jadi Dosen Mencontek Tidak Lulus Apa Kata Mahasiswa Sama Ustadz Ajing Tak Boleh Yang Lain Boleh Pusing Saya Gimana Caranya Akhirnya Saya Dapat Jurus Saya Buat Soal 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 Saya Bagi Boleh Contek Silahkan Pas Tengoknya Eh Lain Soalnya Saya Buat Soalnya Satu Dua Tiga Empat Lima Beda Sepuluh Bangku Baru Sama Contek Silahkan Maka Guru Harus Cerdas HP Sudah Cerdas Sahkah Seorang Ayah Menikahkan Anak Hasil Zina Bonceng Sana Bonceng Sini Bonceng Sana Bonceng Sini Gembung Masuk Angin Amir Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Sebelum Lahir Dinikahkan Itulah Akad Nikahnya Bapaknya Giginya Rapat Aku nikahkan Anakku Dengan Tunggu 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 Bulan Maupun Lebih Maupun Kurang Maka Anak Yang Nikah Tadi Nikahnya Sah Nama Bukunya Al-Fitul Al-Slami Wa Adillatuh Nama Penulisnya Syekh Wahba Az-Zuhaydi Nikahnya Sudah Sah Itulah Mengapa Pak Kua Bapak Kementerian Agama Tidak Pernah Bertanya Ini Berapa Bulan Itu Bukan Pertanyaan Pak Kua Itu Pertanyaan Dokter Nikahkan Sah Yang Jadi Masalah Setelah Anak lahir Muncul Empat Masalah Masalah Yang Pertama Anak Ini Kalau lahir Tak boleh Pakai Bin Bapaknya Jadi Pakai Bin Apa Terserah Bin Kepiting Bin Long Beach Bin Batu Dua Nanti Kalau si Bapak Mati Anak Tak Dapat Harta Warisan Karena Tak Ada hubungan Nasab Tiga Ternyata Lahir Anak Pertama Laki Laki Habis Itu Lahir Adiknya Perempuan 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 Si Bapak Mati Si Abang Anak Pertama Tak Bisa Jadi Wali Karena Dia Saudara Seibu Saudara Seibu Tak Bisa Jadi Wali Empat Lahir Anak Pertama Perempuan Cantik Gadis Jelita Dipinang Oleh Anak Lajang Ketika Nikah Maka Si Bapak Tidak Bisa Jadi Walinya Maka Walinya Walih Apa Salah Saya Ini Anak Saya Rambut Coba Tengok Mirip Itu Bukan Anak Mas Bro Anak Saya Bukan Kenapa Karena Kamu Mencoblos Sebelum Hari Hai Anak Anakku Yang Perempuan Hai Adik Adikku Yang Perempuan Kalau Datang Anak Lajang Menggodamu Merayumu Adinda Mau Enggak Sama Abang Datang Kau Kerumah Kalau Memang Kau Jantan Kalau Kau Jantan Datang Kau Disini Jantan Ayam Karena Kalau Kalian Mau Dipegang Pegang Dibawanya Jalan Jalan Dibawanya Naik Motor Maka Nanti Kalau Terjadi Sesuatu Hal Yang Hamil Sembilan Bulan Sepuluh Hari Laki Laki Apa Perempuan Perempuan Yang Melahirkan Anak Meregang Nyawa Laki Laki Perempuan Perempuan Yang Sakit Yang Keguguran Yang Nipas Yang Dilada Perempuan Maka Jaga Kehormatan Kalian Anakku Adikku Saudaraku Saya Bukan Menceramahi Saya Sedang Memberitahu Adik Saya Anak Perempuan Saya Keponakan Saya Jaga Kehormatan Kalian Kalian Pun Yang Lajang Lajang Jangan Kalian Rayu Perempuan Jangan Kalian Goda Goda Perempuan Ini Adik Kalian Perempuan Ini Adik Kalian Bagaimana Kalau Adik Perempuan Kalian Dikorbankan Orang Bagaimana Kalau Kakak Perempuan Kalian Diperkosa Orang Bagaimana Kalau Sudara Perempuan Kalian Dianai Orang Maka Jangan Lihat Perempuan Sebagai Korban Siap Jaga Perempuan Mereka Sudah Berjanji Ada pun Yang Sudah Sempat Pacaran Pacaran Cari Nomor Cari Di HP Buka FB Cari Namanya Unfriend Buanglah Matan Pada Tempatnya Pak Ustadz Saya Ingin Nanya Ingin Menjadi Orang Beriman Tantuk Nabilah Percaya Sama Allah Wama Ikatihi Percaya Malaikat Wakutubihi Percaya Pada Quran Zahur Injil Taurat Warusulihi Percaya Kepada Rasul Adam Idris Nuhud Soli Ilyas Ilyas Zakaria Musay Ilyas Daul Sulaiman Ilyas Kewa Ilyas Kewa Percaya Kepada Hari Kiamat Bahwa Dunia Ini Akan Hancur Berkeping Percaya Kepada Tak Dir Tapi Tak Dir Jangan Main Main Dengan Tak Dir Sekarang Banyak Orang Main Main Dengan Tak Dari Pulang Kampong Pacaran Amir Setelah Amir Bapaknya Marah Kenapa Amir Ayah Terima Aja Ini Tak Dir Ya Ulang Kampong Nilai IP 2,0 Kau Kukas Ruang Kuk Kuk Motor Kuk 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 Ayah Ini 2,0 Tak Menjadi Orang Bengkulu Menjadi Orang Jawa Menjadi Orang Bata Menjadi Orang Minang Itu Tak Yang Tidak Bisa Dipilih Ada Bapak Memilih Jadi Orang Bengkulu Tidak Adul Sama Jadi Orang Riau Kita Tidak Pernah Milih Kena Malaikat Pernah Bawa Kertas Multiple Choice Kau Mau Jadi Orang Apa Arab Be Bata Cicino Tapi Menjadi Orang Baik Dan Tak Baik Adalah Pilihan Yang Ini Mau Duduk Di rumah Nonton TV Tidur Sampai Sore Atau Datang Mendengarkan Pengajian Itu Kita Memilih Atau Allah Memilih Kita Menyesuaikan Pilihan Dengan Pilihan Allah Kalau Kita Kalahkan Kehendak Kita Kita Mahunya Makan Enak Tapi Kita Beli Makan Biasa Sedekah Pada Nakyat Tim Bahunya Beli Cincin Emas Kita Kalahkan Napsu Kita Kita Belikan Semen Wakafkan Ke mesjid Maka Pada saat itu Kita Namanya Dapat Taufik Dan Hidayah Hidayah Oleh sebab itu Mudah-mudahan Anak gadis kita Anak lajang kita Dapat Taufik Dan Hidayah Dari Allah Ustadz Sehat Dan Panjang Umur Amin Saya Mau Nanya Apa Hukumnya Kalau Suami Tidak Sholat Dan Puasa Sementara Istrinya Rajin Ibadah Ibu Punya Enam Orang Wali Berapa Wali Ibu Enam Tapi katanya Sembilan Pak Ustadz Itu Wali Songo Wali Yang Enam Itu Pertama Ayah Habis Ayah Atuk Habis Atuk Abang Habis Abang Adik Abis Abang Ayah Abis Abang Ayah Adik Ayah Keenam Wali Ini Kalau Ada Semuanya Atau Salah Satunya Memanggil Suami Suami Hantu Dulu Kami Terima Pinangan Engkau Karena Waktu Kau Datang Meminang Anak Gadis Kau Pakai Peci Pakai Sarok Rupanya Kau Pencitraan Sekarang Baru Kami Tahu Bahwa Kau Tak Sembayang Maka Bapak Mertua Tadi Wali Wali Gimana Datuk Betul Tak Ini Cakap Soalnya Datuk Betul Apa Kata Datuk Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembah Yang Apa Gunanya Walaupun Saya tak Mau aja Nyanyi Kalau Mau Sudah Lima Album Keluar Tak Ada Gunanya Jadi Ibu Kalau Ada Penderitaan Jangan Tahan Sendiri Tahan Sendiri Pegang Sendiri Tahan Sendiri Akhirnya Menggumpal Jadi Jantung Koroner Mati Dia kawin Lagi Ibu Punya Wali Saya Tidak Mau Orang Lain Tahu Masalah Rumah Tangga Saya Ini Orang Tidak Belajar Agama Islam Adikku Anakku Kalau Suami Macam Macam Kau Lapor Ke Wali Wali Menasehati Dia Ini Sekarang Banyak Istri Yang Tak Lapor Dia Menasehati Bang Abang Sembayang Ya Bang Apa Kau Suruh Aku Terserah Aku Uang Belanja Punya Aku Mau Subayang Aku Mau Neraka Aku Enak Aja Ustaz Apa Yang Kita Lakukan Saat Kita Banyak Dilanda Musibah Ketika Musibah Itu Datang Mereka Berkata Pertama Serahkan Pada Allah Yang Kedua Banyak Banyak Sabar Yang Ketiga Banyak Banyak Solat Sunat Hajat Soli Sunat Al-Hajat Tolong Kami Sabar Yang Keempat Amar Ma'ruh Nahim Latam Murnabil Ma'ruh Ajak Mereka Solat Ajak Mereka Tablik Akbar Ajak Mereka Pengajian Jangan Berzina Jangan Riba Jangan Makan Haram Jangan Berjudi Jangan Main Gaple Jangan Main Itu Jangan Lupakan Masjid Jangan Tinggalkan Musallah Jangan Tinggalkan Surau Kalau Tidak Kamu Lakukan Amar Ma'ruh Nahim Mungkar Diawatirkan Azab Akan Turun Kalian Berdoa Pagi Petang Siang Malam Tapi Doa Tak Dikabulkan Karena Dimulai Setengah Dua Sekarang Sudah Jam Tiga Lewat Lima Kita Sudah Bersama Seratus Menit Mudah-mudahan Seratus Menit Ini Menjadi Amal Soleh Amin Andai pun Tidak Menengok Jam Saya Sudah Tahu Bahwa Saya Sudah Ceramah Seratus Menit Dari Dari Rasa Kesemutan Ceramah Sudah Jawab Pertanyaan Sudah Yang Terakhir Baca Doa Semua Masyarakat Bengkulu Baik Yang Hadir Maupun Yang Jauh Di Kampung Alaman Yang Menyaksikan Streaming Aminkan Doa Ini Al-Nia Saliha Al Fatiha Al Fatiha Amin Kami yang banyak lupa silap dan salah Keluar dari majlis ini ampunkan dosa-dosa kami ya Allah Kami yang dililit hutang Selamatkan kami dari riba ya Allah Yang lajang yang gadis ingin menikah Berikan jodoh yang salih dan salihah Yang sudah nikah belum punya anak Berikan anak yang baik-baik para penghafal Quran ya Allah Ada di antara kami yang sakit Lapangkan hatinya Bukakan pintu hidayah Sehatkan sesehat-sehatnya tidak kuman untuk selamanya ya Allah Nenek kami, datuk kami, pejuang kami, ibunda kami, ayah kami, keluarga kami Yang sudah mendagului kami Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka kamu ya Allah Selamatkan bengkulu dari malapetaka, bencana, musibah, gompa Segala macam yang membencana merusak alam semesta Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari seks bebas, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT Dia akan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah Rabbana filana zunubana ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Wali ummatina emma ibunda kami Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman Saudara kami yang sudah mendagului kami dengan iman Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zuriyatina anak cucu cicit keturunan kami Wali man hadharana Semua yang hadir di majlis ini bersihkan dosanya ya Allah Yang jauh mendengarkan juga ikut terampuni ya Allah Allahumma khtimlana bi husnil khatimah Wala takhtim alayna bisuil khatimah Allahumma ja'ala akhira kalamina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami tiba Jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Allahumma ja'ala minat tawabin Jadikan kami orang yang bertawabat Waja'ala minal mutatahhirin Jadikan kami orang yang menjaga suci Saat datang kemari lapangan masjid ini bersih dan suci Kami tinggalkan dalam keadaan suci Tisu, sampah, botol Kami bawa semua Kami ingin menjaga kesucian hati, badan, tempat masjid kami ya Allah Allahumma alif bainakubina Jadikan kami bersatu menolong agamamu Bersilatu ra'im Jangan berkelahi, bersimpah darah Jangan sampai kami mengorbankan saudara kami Ada saudara seiman Ada saudara sebangsa Ada saudara setanah air Allahumma ja'ala akhira kalamina Indantihai ajalina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Alhamdulillah 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 Pulang dengan tenang Jangan berdesak-desakan Ambil tutup-tutup botol Ambil sampah-sampah Saya sendiri saya bawa Saya kantongi Buang pada tempatnya Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kekhilafan Selamat ulang tahun awas Provinsi Bunkulu yang ke-50 Semoga negeri ini menjadi Balgatun, tayibatun, warabun, ghafur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!